Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh yang langsung terpapar panasnya sinar matahari. Saat berada di luar ruangan, seringkali Anda mengabaikan panasnya sinar matahari dengan tidak menggunakan topi ataupun sunscreen. Tahukah Anda, jika hal tersebut dibiarkan, justru dapat membuat kulit Anda menjadi terbakar. Lantas apa saja gejala yang timbul saat kulit mulai terbakar sinar matahari? Dan bagaimana pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah? Simak bincang sehat Dr. Ekles dan Dr. Fadli Mukni, spesialis dermatofenerologi berikut ini. Kulit terbakar itu merupakan reaksi kulit, merupakan suatu reaksi peradangan ya, inflamasi akibat sinar ultraviolet atau sinar matahari. Yang akhirnya mengenai kelepisan kulit paling luar dan menyebabkan kerusakan. Nah ini biasanya memang sering timbul pada orang-orang yang berjemur atau terpapak sinar matahari dalam waktu lama. Seperti tadi yang Dr. Ekles sebutkan, ketika pandemi kita ingin mendapatkan vitamin D. Akhirnya dia katanya harus berjemur, tapi tidak tahu cara berjemur yang baik dan aman itu seperti apa. Dan akhirnya menimbulkan namanya sunburn itu. Nah gejala sunburn itu biasanya apa? Pertama kali yang paling sering terlihat oleh orang adalah kulitnya menjadi memerah. Memerah dan rasa cekit-cekit, nyeri-nyeri. Itu yang biasanya paling sering dirasakan oleh orang seperti itu. Nah kalau misalkan dia kulitnya yang cenderung sensitif, biasanya dia bahkan bisa sampai ada gejala sunburn yang berat. Itu bisa sampai bengkak kulitnya, yang terkena itu. Atau bahkan bisa sampai timbul lupuh-lupuh. Kayak ada lenting-lenting yang disi cairan bening seperti itu. Kalau yang sudah sampai berat lagi, bahkan bisa sampai ada gejala yang tidak hanya mengenai kulit saja, tapi bisa mengenai seluruh badan. Seperti ada gejala-gejala seperti flu, bisa demam, mual, sakit kepala, lemas, dan yang lain-lain. Itu bisa sampai seperti itu. Lalu kalau misalkan nanti dia sudah lama-kelamaan ini, seiring dengan beberapa hari setelah terkena sunburn itu, dia bisa sampai kulitnya mengupas. Udah mulai ketika dia kulitnya itu berusaha melepaskan sel-sel kulitnya rusak, karena kibat kerusakan sinematik, akhirnya dia mengupas-mengupas dan timbul rasa gatal. Jadi justru biasanya gatal itu timbulnya di akhir-akhirnya, setelah beberapa hari, awalnya merah dulu sama panas. Apa sih yang perlu kita lakukan pertolongan pertama di rumah sebelum kita ke tenaga medis? Baik. Jadi kalau misalkan ada yang terkena sunburn, yang paling pertama bisa kita lakukan adalah harus segera pergi dari area yang ada sinar matahari itu. Jadi langsung masuk ruangan atau langsung mengambil tempat yang berkeduh. Oke. Yang pertama. Lalu setelah itu kita bisa menyiram daerah yang terkena sunburn itu dengan air yang dingin atau air yang sejuk. Hindari jangan menggunakan es batu. Oke. Atau kalau misalkan mengenai wajah dan hati seluruh badan, boleh mandi langsung nggak apa-apa. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mandi bisa ya? Mandi nggak apa-apa. Tapi asal jangan air es. Jangan air es. Jadi air sejuk nggak apa-apa, dingin. Karena kita tujuannya kalau misalkan sunburn, kita ingin menurunkan suhu kulitnya. Jadi kita memang harus langsung mengoleskan atau menyiram dengan air yang sejuk. Setuju. Atau bahan yang sejuk. Lalu kalau misalkan kita sudah mandi, dikeringkan tapi jangan di gosok-gosok. Jadi ditepuk-tepuk saja. Ditepuk-tepuk saja ya. Lalu setelah itu kita bisa mengoleskan bahan-bahan yang sebenarnya gampang ada di rumah. Seperti pelembab. Paling bagus itu pelembab yang ada efek soothingnya. Contohnya yang ada di bahan aloe vera. Aloe vera. Atau kedelai, soy. Itu juga bagus dan terbukti bisa menenangkan kulit yang terkena sunburn. Benar. Lalu kalau misalkan kita sudah melakukan itu semua, kita menjaga jangan sampai lebih parah ke depannya yaitu tadi. Jangan mengelupas, jangan memencet lupuh-lupuhnya. Kalau misalkan ada lupuh-lupuhnya, jangan di pencet. Kalau misalkan memang terasa sakit sekali, sangat mengganggu, boleh ditambah bantuan dengan obat-obat anti nyeri. Seperti paracetamon. Atau bahan-bahan anti randang yang lain itu enggak masalah. Jangan lupa juga kalau orang sunburn itu di risiko terjadi dehidrasi. Karena airnya itu menguat, mengarah ke area yang iritas itu menguat dehidrasi. Jadi harus banyak minum air putih. Tapi bukan digelonggongin yang banyak itu bukan. Tapi harus banyak berkala minum air putih supaya tidak dehidrasi. Jadi itu, iya betul. Lalu kalau misalkan dengan itu semua masih ada gejala tidak membaik, harus segera berobat ke dokter. Di mana sih tips untuk kita, untuk masyarakat juga di rumah, menghindari dari sunburn ini atau mungkin luka bakar yang lainnya? Oke, baik. Jadi tipsnya ya. Pertama, kalau misalkan kita ingin menghindari dari sunburn, kita harus tahu nih, kita bahan-bahan apa saja yang membuat kita lebih besar resiko terjadi sunburn. Jadi efek sinar matahari ke kulit itu bisa beda-beda tuh. Tergantung dari harinya, tergantung dari tipe kulit kita, bahkan tempat tinggal pun juga berbeda. Untuk orang-orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, itu lebih besar resiko terjadi sunburn. Karena dari penyatukan bahwa efek dari sinar matahari itu lebih besar pada orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih. Lalu kalau misalkan ada namanya mungkin UV index, itu suka ada di smartphone kita itu ada tuh, bisa kelihatan tuh ya. Kalau di aplikasi cuaca itu kelihatan UV index itu menunjukkan seberapa berat efek dari sinar matahari itu. Nah itu merupakan parameternya sangat bermanfaat. Semakin tinggi UV indexnya, itu semakin berat efek dari si ultravioletnya. Nah itu kita harus menghindari. Biasanya kalau sudah di atas 3 atau 4 itu kita sudah harus hati-hati. Nah itu biasanya memang di jam-jam yang siang-siang hari ya. Setelah jam 10 sampai jam 2 itu yang paling terik-teriknya. Itu harus dihindari. Jadi kalau mau nggak sunburn, kalau mau ada aktivitas di luar sebaiknya menghindari di jam-jam siang hari. Antara jam 10 sampai jam 2 itu. Seperti itu. Lalu tentunya kita harus menggunakan perawatan kulit yang sehari-hari yang melindungi diri kita dari panjang sinar matahari. Paling sering memang tabir surya. Itu tabir surya memang mungkin orang-orang suka males ya. Tidak terasa gitu kadang-kadang efek dari tabir surya. Tapi itu sangat penting apalagi tabir surya yang untuk orang-orang yang banyak aktivitasnya di luar. Di outdoor. Di outdoor gitu ya. Itu penting menggunakan tabir surya dan di reapply. Karena efek tabir surya itu biasanya hanya bertahan 3 jaman. 3 sampai 4 jaman ya. 3 sampai 4 jaman. Jadi kalau misalkan terpapas sinar matahari terus setelah 3 jam harus di reapply lagi. Ya benar. Di reapply lagi seperti itu. Lalu kalau memang bisa menggunakan pakaian yang menutup. Ya seperti topi kalau memang memungkinkan tentunya. Yang pakai kacamata hitam itu juga sangat membantu untuk mengurangi, melindungi efek dari sinar matahari. Seperti itu. Lalu menggunakan pakaian yang tertutup, lengan panjang itu bisa membantu pokoknya hal-hal yang cegah kita terpapas sinar matahari. Seperti itu. Dan kalau misalkan memang punya kecenderungan terjadi sensitif atau fotosensitif tadi. Nah itu harus berobat ke dokter karena perlu penanganan yang lebih intens. Benar. Terutama saya pernah beberapa pengalaman untuk anak-anak yang ada kelainan genetiknya. Ada kondisi kelainan genetik tertentu yang membuat kulitnya itu sangat sensitif sama sinar matahari. Bahkan bisa ratusan kali lipat. Kalau ada seperti itu, itu harus segera ditangani oleh dokter. Supaya diajarkan bagaimana cara melindungi sehari-hari. Karena ini memang berhubungan dengan nyawa juga. Dokter, terima kasih banyak. Ini informasinya sangat menarik dan saya yakin bermanfaat untuk masyarakat di rumah. Amin. Oke dokter dan pemirsa di rumah, sekian dulu berbincang sehat kita kali ini. Saya dokter Ekles bersama dokter. Dokter Fadli Aulia Mukni, MSJ SPDP. Untuk hidup sehat. Terima kasih.